Sudah tidak bisa Terus dia pun tidak bisa chat dia Ini ya Kita chat Sudah centang ya Terbukti kan Protoprofil saya masih ada ya ini ya Cara blokir WhatsApp Tanpa menghilangkan Foto profil ya Jadi untuk sahabatku akan saya kasih tahu tipsnya Dan caranya ya Mungkin untuk sahabatku ingin memblokir temannya Atau memblokir mantannya Tapi sahabatku Ingin foto profil tetap terlihat ya Yang pastinya kita selalu menjaga Perasaan dia ya Makanya kita mencari cara Bagaimana sih untuk cara Memblokir seseorang ya Memblokir seseorang Tetapi foto profil masih ada Nah kali ini akan saya kasih tahu Caranya sahabatku ya Ini trik situ ya Ini di WA original bisa ya Jadi akan saya kasih tahu solusinya ya Kalau memang ini bisa ya Nanti bisa di share konten saya ini Ke teman-teman yang lain ya Jadi langsung saja untuk sahabatku Untuk cara yang pertama Sahabatku tinggal buka saja Di pengaturan HP Android Sahabat masing-masing Caranya cukup mudah sekali Dan cukup simple ya Sahabatku masuk saja di pengaturan Dan disini Sahabatku silakan cari yang namanya WhatsApp ya Amplikasi sahabat ya Saya akan mengeklikkan Amplikasi saya ya Silakan yang ini Setelah seperti ini Setelah seperti ini Yang perlu sahabatku lakukan Yaitu sahabatku tinggal pilih saja Penyimpanan Sahabatku refresh saja Untuk menghapus memori ya Jangan hapus data ya sahabat Hapus memori saja ya Kalau hapus data Nanti kita login ulang lagi ya Jadi kita cuma perlu Hapus memori saja Itu yang pertama Terus yang kedua Kita kembali lagi Kita klik yang namanya Paksa berhenti Kita klik Sudah Setelah seperti ini kita lakukan Yaitu yang perlu kita lakukan lagi Sahabatku tinggal perlu Membuka playstore ya Bisa sahabatku update ya Silakan di update untuk WA nya ya Bisa ngedupdate Karena kalau kita tidak setting ya Kita tidak setting Cara yang hapus memori Dan paksa berhenti Biasanya Fitur ini tidak bisa Sahabatku ya Jadi saya sarankan Pakai cara saya yang pertama tadi ya Kita buka pengaturan Kita hapus memori Terus paksa berhenti ya Ini gunanya untuk Merefresh ya Merefresh Supaya Fitur WA Ini yang terbaru Bisa kita gunakan Gitu maksudnya Nah punya sahabatku Yang belum berupdate Silakan diupdate ya Punya saya Kemarin sudah saya update ya Kalau di WA kan itu Biasanya tiap Beberapa minggu Selalu update ya Punya saya kemarin Sudah update Jadi punya sahabat yang Sudah lama Tidak pernah diupdate Silakan diupdate dulu Nah Setelah punya sahabat Sudah diupdate Yang perlu sahabatku lakukan Yaitu sahabatku Buka saja Untuk WA nya ya Ini saya punya contoh ya Dua WA ya Kita akan menguji Apakah benar ya Kita Memblokir seseorang Tetapi foto tersebut Masih ya Masih Masih bisa terlihat Kita coba ya Ini ada WA 2 Kita tes Akan masuk Di WA saya Yang ini Masuk ya Kita klik Dua Kita coba Di WA saya Yang satunya Ini ada dua ya Ada dua ya Sahabat Kita buktikan ya Nah itu sama-sama Ada foto profil Di atas ya Ini ada Ini ada Terus saya akan Memblokir Biasa yang satunya Yang ini Kita blokir ya Kita klik Terserah sahabat ya Tinggal dipilih saja ya Kalau saya akan memilih Lainnya ya Terus klik Untuk Blokir Sudah ya Sudah di blokir ya Kita sudah Tidak bisa Set dia ya Sudah tidak bisa Terus dia pun Tidak bisa Set dia Ini ya Kita set Sudah Centang ya Terbuktikan Proto profil saya Masih ada ya Ini ya Proto profil saya Yang di atas itu Masih ada ya Sama ya Untuk Proto profilnya ya Sama Kita cek Untuk WA saya Kita cek Sama ya Proto profil Sama Sama ya Sahabatku ya Terbukti ya Sudah saya blokir ya Sudah saya blokir ya Tetapi Proto profil masih ada Ini tidak bisa ya Anda telah Memblokir ya Buka blokir Sehari untuk Mengirim pesan Masih saya blokir ya Tapi Proto profil masih terlihat Di atas Ya Nah jadi Gitu saja sahabatku ya Semoga membantu Cukup sekian Dan terima kasih Selamat menikmati ya